Intro Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf Sekali lagi saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat Ini yang bisa saya sampaikan Dilansir dari IDN Times Nama Habib Bahar bin Smith akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah ceramah kontroversialnya Dianggap menghina Presiden Jokowi Gara-gara kasus ini Habib Bahar dilaporkan sejumlah pihak kekepolisian Karena dianggap menghina Presiden Jokowi Menilik sepak terjangnya Bukan kali ini saja Habib Bahar berurusan dengan polisi Ia sudah beberapa kali berurusan dengan pendegak hukum Lantaran ceramahnya yang kontroversial Serta aksi-aksi koboynya Pertama Habib Bahar terlibat penyerangan Jemaah Ahmadiyah dan kerusuhan Koja 8 tahun yang lalu tepatnya pada 2010 Habib Bahar bin Smith terlibat dalam kasus penyerangan Jemaah Ahmadiyah di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Pada tahun yang sama Habib Bahar kembali terjerat kasus hukum Kali ini Habib Bahar terindikasi terlibat dalam kerusuhan Koja Karena membela sengketa lahan di makam Bah Priuk di Jakarta Utara 2. Sweeping Cafe Saat memasuki bulan Ramadan Habib Bahar biasanya melakukan sweeping di beberapa tempat hiburan di ibu kota Dia bersama kelompoknya pernah melakukan penyerangan terhadap Cafe The Mosque di pesanggeran 2012 lalu Habib Bahar memimpin pasukan FPI untuk melakukan perusahaan dan sweeping di cafe tersebut 3. Ditangkap saat konvoy dan diketahui membawa pedang Tak lama setelah sweeping ke Cafe The Mosque Habib Bahar ditangkap saat tengah konvoy di jalan Habib Bahar digiring oleh kepolisian dengan bukti membawa senjata tajam atau pedang Dalam kasus itu Habib Bahar dijerat pasal 170 KUHP tentang perusahaan Ia juga dijerat pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 4. Menghina Presiden Saat Ceramah Setelah berbagai kasus yang menimpannya Habib Bahar tampaknya tidak pernah jerah Habib Bahar kembali dilaporkan setelah video ceramahnya yang menyebut Jokowi sebagai banci Dan mengatakan haid beredar 5. Menantang Jokowi, Tito, dan Luhut Habib Bahar tidak hanya sekali menghina dan memojokkan pemerintah dan aparat di dalam ceramahnya Dalam potongan video yang beredar bahkan Habib Bahar mengungkapkan dirinya tidak takut dengan aparat hukum maupun Presiden dalam menyampaikan kebenaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!